Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada Katolistiwa Sintang kembali akan mewisuda mahasiswa program sarjana yang ke-11 dimana sebanyak 226 mahasiswa beserta wisuda siap dikukuhkan menjadi sarjana dari 5 program studi disiplin ilmu yang dikeluti. Rapat terbuka Senat STKIP Persada Katolistiwa Sintang digelar dalam rangka wisuda program sarjana S1 Tahun Akademik 2020-2021 yang akan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sintang. Kegiatan ini akan digelar di Gedung Auditorium HA Edi Riberu Kompleks Kampus STKIP Sintang, Jalan Pertamina, km 4 Sintang pada Sabtu besok. Sejumlah 226 mahasiswa peserta wisuda siap ditasbihkan menjadi sarjana dari 5 program studi disiplin ilmu yakni Prodi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan PKN, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ketua Perkumpulan Badan Pendidikan Karya Bangsa, IAT Lukman Riberu menyampaikan pelaksanaan wisuda ke-11 kali ini menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di mana semua anggota senat, pengurus yayasan, mahasiswa yang di wisuda dan tamu undangan semuanya wajib mengenakan masker. Selain itu, jarak duduk mahasiswa yang mengikuti wisuda juga diatur sedemikian rupa. Penitia juga menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer serta alat pendeteksi suhu termogan. Jadi begini ya, untuk persiapan wisuda yang ke-11 ini, Perkumpulan Badan Pendidikan Karya Bangsa yang menahui wisuda ke-11, ini saja berkewajiban memenuhi seluruh persiapan dalam langkah ini ya. Ini berkaitan dengan selanak-selanak. Dan memang kita sudah tidak asing lagi karena ini juga yang ke-11. Di dalam era COVID-19 sekarang ini, maka kita berlakukan protokol pesehatan. Itu tetap kita memperhatikan jarak, kita memperkenalkan masker, kita cuci tangan dan bahkan besok oleh pertumbuhan disiapkan untuk screening ya. Jadi artinya suhu tubuh. Dan selanjutnya ya kita serahkan persiapan seluruhnya itu ya di tangan sebuah SDKIP ya. Sementara Ketua SDKIP Persadah Ketulistiwa Sintang, Didin Syafruddin, menyampaikan ke depannya SDKIP akan menyediakan program-program studi jurusan baru. Hal ini pun sebagai salah satu cara menjawab tantangan serta kebutuhan tenaga-tenaga sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya, terutama di wilayah Timur Kalbar. Akan hadir besok pada kegiatan wisuda dari Pak Bupati, kemudian Wakil Bupati, kemudian Ketua DPR, kemudian Kepala Pengadilan Negeri Kejaksaan, dan Kapolres Sintang. Kemudian tokoh masyarakat juga kita undang, kemudian perwakilan sekolah juga ada kita undang. Kemudian undangan luar tentunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sintang. Dari Kabupaten Sintang, Henry Ono memberi tekan.